Tadi terlalu emosi tadi jadi lupa detailnya, mohon maaf Manjelis. Makanya jangan emosi, tenang-tenang saja ya. Mohon maaf Manjelis. Baik, silahkan lanjutkan. Tadi Anda, karena melihat kata-kata ini saya emosi, tadi Anda mengakui bahwa nomor handphone 085-84-43-2 adalah nomor saudara, di mana dari handphone-nya Dodi di forward WA-nya Teddy Minahasa disuruh musnahkan semua nerkobat. Kemudian pertanyaan saya, kemudian Anda jawab di sini, Dodi mengatakan jadi repot deh, Anda menjawab di sini, ngapain dibawa ke Jakarta, coba. Maksudnya ngapain dibawa ke Jakarta kalau kau dihancurkan, itu maksudnya? Saya lupa kok. Lupa. Komunikasi itu saya lupa. Tapi nomor handphone ini, tadi Anda mengatakan yang butuh 442 ini nomor handphone Anda ya? Iya. Oke, ini yang lab-nya ini hasil folder loh, bukan dari kita. Oke, kemudian keluar lagi handphone dari Dodi, masih tanggal 24 September, yaudah kita musnahkan saja. Anda juga nggak ingat itu ya? Nggak ingat sih. Nggak ingat ya. Oke, kemudian tanggal 24 September, Dodi kirim ke, Dodi kirim juga ke Anda. Nanti kita bicarakan, kita sewa hotel, kita masukkan narkobanya ke kloset, atau kita bawa ke jalan tol, kita keluar, dan sebar di jalan tol. Itu Anda tadi yang ngakui, benar ya? Iya. Benar ya? Oke. Terus, kemudian masih hari yang sama, Dodi kirim lagi WA. Kalau nggak barangnya dimusnahkan depan Anita, depan Anita aja, biar dia tahu kalau barang itu dimusnahkan atas perintah bos. Ini WA dari Dodi kepada Anda juga. Setahu saya tidak ada yang seperti itu. Ini ada di, dari hasil forensik dari Polda, ada di sini semua. Yang kami bacakan ini, satu pun kami nggak nambahkan. Kemudian itu semua, kata-kata musnah ini begitu banyak di sini. Kemudian, saya tambah lagi, tanggal 26 September, yaitu dari handphone-nya Dodi, yang tadi saya udah bacakan, 082-11-338-6656 itu handphone Anda ya? Arief ya? Belakangnya berapa, Pak? 6656. Ya, di sini Anda mengatakan, saya sudah tadi banyak pembicaraan musnahkan, Anda mengatakan, terkait pemusnahan, kita interval waktu, toleransi, sesudah turun kombes semua nanti dari Mabes, nanti sesudah cair, tembak Mabes. Itu dari Anda ya? Tembak Mabes itu maksudnya, Sogok Mabes. Gimana? Anda mengatakan, uang hasil penjualan narkoba itu, sesudah cair, akan dipakai untuk nembak Mabes, agar dapat pangkat kombes untuk Dodi. Ini ada di WA-nya, Pak. Saya lupa, Pak. Tadi Anda akui ini, Anda tadi akui, ini dari Anda WA-nya. Ini dari nomor handphone Anda ke Dodi. Beberapa waktu yang lalu, Anda mengakui itu tadi. Bahkan ada kelanjutannya, saya baca lagi kelanjutannya, biar Anda lebih ingat. Kemudian Dodi mengatakan, masih tanggal 26 September, suatu kehormatan bisa ikut berjuang bersama kamu, kayak zaman-zaman kesatria lagi, perang aja dulu. Lanjut, dia bilang, biar keren kayak Netflix. Kemudian Dodi bilang lagi, Bang, komando perak ini berarti dibuatkan pangkaknya perak ya, dicimahi SDH dikirim. Jadi ini maksudnya apa ini? Nanti pangkaknya sesudah Mabes, sesudah Mabes dibuatkan, Oh bukan, Bang. Apa? Itu komunikasi betul. Betul ya? Betul. Jadi sesudah, jadi Anda awali dengan kata-kata, kalau sudah cair, pertama disuruh musnahkan, Anda mengatakan kita buat, atau kita cairkan, kita jual, uangnya dipakai untuk ngurus Mabes, kemudian disembuka disini, kalau berhasil, nanti pangkat Anda kompes, dari perak pangkaknya, begitu ya? Itu komunikasi saya dengan Pak Dodi. Antara berdua. Jadi dari, dari, kemudian ada lagi, ada apa? Ini, ini, ini. Oh udah, udah. Jadi Anda tadi mengatakan, waktu ditanya oleh penyidik, oleh DPU, perintah musnahkan itu, tidak ada dalam chatting dari Td. Minahasad. Tapi barusan Anda, mengiakkan semua nomor-nomor ini. Apakah Anda tetap pada keterangan saudara, bahwa memang ada chat, dari Td. Minahasa, yang di-forward oleh, Dodi ke kamu, bahwa agar musnahkan, semua narkoba, terhitung sejak 28 September, dan kemudian Anda bahas, bagaimana cara musnahkan. Anda akuin itu? Tidak. Hah? Tidak, Pak. Ini yang cek tadi Anda akui? Jadi ceknya Anda akui? Beberapa percakapan itu, memang antara saya dengan Dodi saja, Pak. Iya memang, antara Anda dengan Dodi, ada pembicaraan mengenai kata musnahkan. Kalau masalah yang dimusnahkan itu tidak ada, Pak. Kalau yang untuk dimusnahkan di jalan tol, apa segala macam, itu saudara Dodi lagi cerita sama saya, Pak. Iya. Kan tadi kan saya udah bilang, itu penghancuran di jalan tol itu, dimulai karena, Dodi, Anda tadi mengakui, nomor handphone, untuk apa-apa dua nomor Anda, benar ya? Iya. Di sini ada forward dari, Dodi men-forward pesan dari Teddy Minahasa, agar narkoba tersebut dimusnahkan. Itu tadi forwardnya tadi. Dan kemudian Anda banyak di sini pembicaraan, sampai berhak berlebar-lebar, bahkan apakah jadi dimusnahkan, dan sebagainya. Bahkan, sini, saya ketanya lagi, tadi Anda mengatakan, nomor handphone, A6656, nomor Anda buntuknya. Benar. Betul. Kalau nomor handphone buntuknya, 4229, nomor Linda ya? Anita. Saya tidak ingat, Pak. Jadi di depan kamu ingat, waktu ditanya? Enggak, nomor Linda gak dilihatin ke saya, Pak. Oke, kalau gitu, ini sangat penting, Majelis. Boleh gak ditunjukkan lagi, ada chat, dari dia ke Anita, tanggal 28 September. Mari, mari. Jumlah, jumlah. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV, melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.